Langkah atau cara menambahkan data kesiapan TIK pada verbal TIK yang diinput melalui aplikasi Dapodik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama channel Spatup PS Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial Yaitu tentang bagaimana cara mengisi atau input data verbal TIK untuk kesiapan NBK pada aplikasi Dapodik Langkah pertama, teman-teman silahkan buka aplikasi Dapodik Di sini kita login sebagai operator sekolah Nah, kita cek pada situs verbal TIK Nah, di sini untuk apa saja yang harus diisikan teman-teman cek Silahkan login pada situs verbal TIK apabila kesulitan silahkan lihat video saya sebelumnya Nah, di sini data apa saja yang pertama adalah kepemilikan lab Jumlah komputer atau laptop klien Kemudian dan juga spesifikasinya Jumlah laptop Dan spesifikasinya Baik milik atau bukan milik sekolah Nah, di sini sumber listrik Daya listrik Selanjutnya adalah jaringan internet Dan beberapa pengisian di bagian bawah Nah, di sini Setelah kita berhasil login pada aplikasi Dapodik Nah, kita buka di bagian menu Surplus Kemudian kita pilih menu alat Angkutan dan titik-titik di sini Nah, kemudian di sini silahkan pilih Nah, misalkan untuk yang pertama Ini adalah kepemilikan lab komputer Apabila di lembaga teman-teman ini tidak ada Ya, kita kosongi saja Selanjutnya jumlah komputer atau laptop Yang kita miliki atau yang sekolah miliki Teman-teman silahkan pilih di bagian ruang manakah Letak laptop atau komputer yang dimiliki Misalkan di sini Karena di sini tidak ada ruang lab Maka akan saya pilih di bagian perpustakaan saja Nah, selanjutnya Untuk menambahkan laptop atau komputer Kita klik menu tambah Nah, di sini jenis sarana Apabila laptop Pilih saja Komputer laptop Kemudian letaknya di ruang perpustakaan Ini adalah Namanya adalah Laptop Acer Selanjutnya adalah spesifikasinya Misalkan RAM-nya adalah 4GB Kemudian harddisk-nya Selanjutnya Di sini adalah milik sekolah atau bukan milik sekolah Kita bisa milih Milik Sewa, pinjam, atau bukan milik Nah, misalkan ini adalah benar-benar milik sekolah Kita pilih milik Kemudian kita klik tombol simpan Kita cek Berikut adalah Sarana yang baru kita isikan Berikut hasilnya Di sini Kita geser ke bagian sebelah kanan Di sini untuk jumlah total Dan jumlah yang layak dan tidak layak belum terisi Cara untuk mengisinya Teman-teman klik di bagian menu aksi Kemudian pilih menu periodik Nah, berapakah jumlah laptop yang dimiliki Dengan merek Acer Misalkan 4 Apakah dari keempat tersebut layak Kita isi layak Apabila sudah Kita klik tombol simpan Nah, lalu bagaimana apabila yang memiliki PC atau komputer Caranya sama Teman-teman klik menu tambah Kemudian di bagian sarana ini Kita isi Komputer Nah, teman-teman bisa milih komputer Atau komputer klien Selanjutnya Untuk namanya Kemudian spesifikasi dari komputer tersebut Selanjutnya adalah Kepemilikan Nah, apabila sudah Silahkan klik tombol simpan Nah, selanjutnya Jangan lupa untuk menambahkan Berapa jumlahnya Melalui menu aksi di bagian atas sebelah sini Nah, ini karena di lembaga saya Hanya memiliki 4 laptop Kemudian kita tinggal melakukan sinkronisasi Untuk sinkronisasi Teman-teman Sinkron menggunakan akun kepala sekolah Nah, mudah-mudahan informasi singkat ini Bisa bermanfaat Apabila teman-teman mengalami kesulitan Silahkan buka saja di bagian situs Verval.tik Di sini ada panduannya Sudah ada lengkap Nah, silahkan baca Dan praktekkan Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax